Hai ya pengen tuh sobat-sobat ya ini posisinya Fenix dari P65 ya gen2 ini yang dual chip itu ya jadi sekali menyala dia langsung 2 chip led ya jadi ini emang real ya 65 watt low Hiknya 75 digain ya Nah ini kita langsung lihat cahaya saja seperti apa tapi kita memang tidak sedia ya mungkin kalau mau membawa bilet sendiri boleh mau pakai reflektor juga tetap bisa nanti kan kita ambilkan dari salah satu teman kita ya teman kita juga ada yang nyetok ya kalau ada ya kalau habis ya ya nanti kita informasikan lanjut di WhatsApp kita yang ada di bagian tentang dan komunitas ya ya kita lihat saja langsung cahaya malamnya ini dia biar enggak usah bernama-lama ya ini dia untuk sobat-sobat ya low Hik atau dekat 65 watt jauhnya 75 watt ya ini dia 123 wah sekilas kita lihat keren wo recommended sangat keren ini dia ya posisinya akan disini kan terlihat cahaya putih spesial bagian tengah yaitu dari sini ke sini terlihat melengkung nih nah melengkung ya tuh melengkung ini eh cenderung ada perbedaan cahaya sedikit disini ada kuningnya sedikit disini cenderung putih ini seolah-olah 6000k ini di bawahnya nah mungkin 5900 lah ya nah ada perbedaan ya oke ini cahaya dekat kita langsung lihat eh pertama aja udah cahayanya udah gila dia cahaya jauh untuk cahaya jauh ngebukanya memang umum seperti bilet-bilet yang lain tapi cahaya dekatnya ini yang sangat wadidaw nah dia ngebukanya cenderung di tengah ya cenderung di tengah tapi kalau posisi sudah begini ya dia lebar gitu ya kalau posisi udah jauh gini ya tuh nah lebar ya oke cahayanya cukup keren disini ada emang ada dua cahaya ya spesialnya ada di tengah-tengah sini ini agak sedikit kehalang sedikit ya soalnya ya coba kita intip sedikit aja nah disini nah dia keren kalau tanya recommended 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 nggak recommended banget bangetnya dua kali banget banget nah ini memang begini hasilnya ya ini posisi dari P65 ya ini aslinya itu dia itu RHD kenapa ini bisa menjadi flat datar nah ini flat datar ini memang kita sendiri yang apa namanya luruskan nah begini ya jadinya flat datar aslinya RHD ya jadi ada bentuk Z atau cahaya yang bagian kiri sini lebih tinggi oke sangat keren sekali ya untuk suhu sendiri kita memang nggak punya alat ya ya kita dengan memegang seperti ini memang ya kita bisa memperkirakan ya walaupun garil nggak pakai alat untuk buat sendiri eh untuk suhu sendiri ini menyerupai CR7 panasnya lumayan dikarenakan memang bodi dari aluminium atau pendinginnya ini memang dia cenderung sedikit gitu ya minim ya untuk Watt 65 kita melihat bentuk fisik ini memang dia kurang jadi ya ini kita pegang itu terasa panas suhu dikisaran 55 derajat misalnya kalau kita pegang lama-lama ini nggak kuat soalnya tuh nggak kuat ya sekitar 55 derajat kurang lebih kan kalau kayak turbo SE itu kan dikira di kisaran 51 derajat 52 derajat atau mungkin 53 ini bisa 55 atau intinya diatasnya lah diatasnya turbo SE untuk suhunya ini menyerupai CR7 CR7 juga dia diatasnya turbo SE untuk suhu ya oke saya rasa cukup untuk cahaya lanjut di versus ya ya oke kalau cahaya recommended recommended banget sekian dan terima kasih next informasi next video ya dua lapis ya dua chip langsung menyala ini chip tambahan ini chip utama chip utama chip kedua jadi terangnya double banget ya sangat keren recommended ya udah jadi kepingin saya wadah lampu original guys bagus nih keren keren ya ya